Terima kasih. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam pertemuan doa jemaat, yaitu Tuesday Prayer Meeting. Dan saya mengundang setiap Anda yang saat ini baru saja bergabung, bisa bergabung bersama langsung di Zoom kami, supaya bisa berdoa bersama-sama, atau Anda juga kalau mengalami keterbatasan atau kesibukan lainnya, Anda bisa bergabung melalui Facebook Live kami. Saya Wanda Dumais dan juga Erna Dumais, serta saat ini sudah bergabung Ibu Renata dari Amsterdam, kami dari Sydney, Australia. Kalau Anda ingin meninggalkan komentar juga bisa tuliskan komentar Anda, dan permohonan doa, serta tuliskan wilayah Anda di mana, supaya kami tahu bisa menyapa dengan baik. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. 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 Tiap jam ku memerlukan-Mu. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Ami. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur amin saudara yang dikasih Tuhan rupanya tadi saya ketika melakukan share ada tertutup di dalam Facebook jadi sekarang saya sudah membukanya supaya Anda bisa melihat jadi saya mohon maaf bagian-bagian yang awal Anda tidak sempat mengikuti karena ternyata ter-setting di Only Me tapi sekarang sudah kita buka jadi kembali lagi saya mau menyapa bagi setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung saya ucapkan juga selamat sore bagi Anda yang ada di Indonesia di Sydney saat ini sudah jam 7 lewat itu malam dan pagi hari jam 9 di Amsterdam atau di Eropa dan beberapa wilayah yang jamnya sama bagi Anda yang ada di belahan bumi yang lain mungkin saat ini baru menjelang pagi atau pagi sekali di subuh kami selamat pagi juga mari bersama-sama kita bisa berdoa dan menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan baik kita akan nyanyi dulu satu lagu lagi gitu ya bersama-sama kita akan memuji Tuhan ini dia lagunya berjudul apapun juga menimpamu apapun juga menimpamu Tuhan menjaga Tuhan menjagamu 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 Di periharaan dari buku, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doa-Mu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jawaan apa mendangungi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Uji Tuhan, baik. Sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan dulu ayat firman Tuhan, kisah para rasul 2, ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kebiasaan jemaat sound doctrine adalah dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi, ada didaskalia, setiap kali jemaat sound doctrine berkumpul, mereka belajar. Lalu kemudian ada fellowship, ada tegur sapa, ini seperti biasa, pertemuan. Tapi yang nomor satu, pertemuan itu bukan hanya bertegur sapa, bersekutu, bertemu satu sama lain. Jemaat sound doctrine, tetapi dalam rangka belajar. Jemaat yang sound doctrine, itu adalah jemaat yang belajar. Kemudian, dikatakan mereka memecahkan roti. Ini sebenarnya adalah contoh yang Yesus berikan atau perintahkan kepada mereka sebelum malam, sebelum Yesus diserahkan. Yaitu memberikan kebiasaan baru, yaitu melakukan komunion, melakukan perjamuan. Begitu, memecahkan roti itu ser makanan. Begitu ya. Jadi, atau sekarang yang kita kenal sebagai perjamuan Tuhan. Gereja itu harus ada perjamuan Tuhan. Entah berapa kali dilakukan, dalam sebulan, dalam setahun, tapi harus ada perjamuan Tuhan. Yaitu makan roti dan minum anggur untuk mengingat kematian Tuhan. Memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Lalu, mereka berkumpul untuk berdoa. Nah, ini dia. Tapi Alkitab katakan, semua ini dilakukan secara bertekun. Mereka lakukan dengan apa ketekunan itu, bicara tentang persevere. Jadi, bicara tentang kekuatan, keyakinan, kemauan, atau semangat yang mengatasi segala sesuatu. Jadi, gereja itu ada pengajarannya, ada persekutuannya, ada perjamuan Tuhan, dan ada berdoa. Begitu. Bukan hal-hal yang bersifat emosional, tidak. Tapi, apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang kita tiru. Jadi, doa yang Tuhan suruhkan, ya kita naikkan dengan penuh ketekunan. Begitu. Dengan penuh keyakinan. Dengan bersemangat. Dengan rajin. Begitu ya. Apapun kondisinya, maka fungsi-fungsi ini harus terus dilakukan. Jadi, tidak pernah terhenti karena hal-hal tertentu. Tetapi, selalu dilakukan. Jadi, ada pengajaran untuk membuat kita mengerti, memahami, ya. Yaitu ajaran-ajaran dari rasul-rasul. Karena rasul-rasul menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi, diteruskan. Kemudian, dalam persekutuan. Kita bertemu satu sama lain. Lalu, memecahkan roti atau perjamuan Tuhan. Dan lalu, berdoa. Di sini. Jadi, jemaat yang lahir baru itu berkumpul bersama-sama orang yang lahir baru. Gereja yang dulu itu, gereja awal. Mereka berkumpul bukan lagi di sinagok. Tapi berkumpul di satu tempat. Di mana mereka yang mereka utamakan itu adalah pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Orang-orang yang sound doctrine, mereka berkumpul dengan sesama teman-teman yang sound doctrine. Karena mereka akan mendengar pengajaran-pengajaran yang sound doctrine. Dari rasul-rasul. Begitu. Bukan dalam segi jumlah. Bukan dalam segi bangunan atau tempat. Tetapi di dalam pengajaran yang benar. Nah ini, ketekunan inilah yang akan menghasilkan atau menjaga pengajaran-pengajaran gereja berjalan dengan baik. Jadi, kekuatan daripada ketekunan. Ketekunan ini bicara continue. Steadfastly. Jadi, tidak pernah berhenti sedikitpun. Terus menerus. Continue. Terus berlanjut. Begitu. Persevere. Begitu. Jadi, kuat untuk melakukan segala sesuatu yang mereka tahu bahwa itu adalah keyakinan sound doctrine. Tapi utamanya, saya bilang ada satu yang utama di atas adalah didaskalia. Yaitu teaching. yaitu pengajaran. Begitu. Ada instruction. Dari rasul-rasul. Kemudian bersekutu satu sama lain. Ini polanya. Kemudian mereka memecahkan roti. Lalu mereka berdoa. Doa menjadi bagian yang penting sekali bagi jemaat sound doctrine. Nah, saudara yang kekasih, pokok-pokok pikiran ini yang ingin saya berikan kepada Anda dalam kisah para rasul 2, ayat 42. Bahwa setiap kali kita berkumpul, kita akan merancangkan pola ini. Dan ada pola khusus yaitu berdoa. Berdoa itu adalah sebuah sikap menyembah, tapi juga menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda yang saat ini sedang mendengarkan atau menyaksikan melalui Facebook, kita akan sama-sama berdoa, mempraktekan pengajaran-pengajaran Alkitab. Yaitu Alkitab katakan berdoa dan saat ini kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa, pokok doa-pokok doanya. Silahkan. Berdoa berdoa beberapa, kemudian bergantian ya. Bergantian di antara kita. Baik kalau begitu. Beto, boleh koreksi? Ya. Mungkin ada kesalahan jam ya Pak ya. Kalau di saya, di Amsterdam jam 9 pagi, di Jakarta itu jam 3 siang. Jadi di Menado juga jam 4 sore. Betul. Jadi saya rasa banyak yang nggak muncul karena jamnya tulis salah. Oh. Ibu di mana? Ibu kan di jam 9 pagi kan? Ya. Kalau pagi saat. Iklannya. Jam 3 sore. Iya, emang di Jakarta jam 3 sore, Bu. Lalu di Menado, jam 4. Di Menado jam 4? Coba saya lihat dulu iklannya. Maksudnya ada kesalahan. Oh, iya, iya. Ini ya. Aduh, salah lagi saya tulisnya. Ini jam 4. Oh, betul, 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 betul. Betul sekali, Ibu. Saya tulisnya yang, oh iya, benar. Ini seringkali menimbulkan persoalan ini. Jam, benar sekali. Terima kasih, Ibu, koreksinya. Iklannya ternyata, ya. Betul. Saya sebenarnya tuliskan di timeline Facebook yang benar, tapi iklannya salah. Begitu ya. Seharusnya jam 3, jam 4, jam 5. Benar sekali. Karena saya tuliskan di Facebook ini, barusan, ya. Saya sendiri kok nggak cek ini harusnya jam 3, benar. Jam 3, jam 4, jam 5. Amsterdam sudah betul jam 9, ya. Oh, iya, benar juga. Benar juga. Ini kesalahan jam banyak orang nggak ikut karena kesalahan jam ini. Kalau beda-beda jam. Beda jam, beda negara seperti itu. Terima kasih, Ibu. Saya perhatikan lagi nanti. Berikut memang waktu itu pernah salah. Minggu lalu juga salah, ya, Bu. Ya, Pak Wanda. Minggu sekarang juga salah tulisannya. Baik, terima kasih nggak, Bapak. Jadi mereka bilang, kok ini sudah kecepatan ini mulainya. Padahal jam Sydney tidak pernah berubah. Hanya saya yang salah menuliskan jam. Baik, nggak, Bapak. Ya, saya akan koreksi iklannya ini. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu Erna akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang kami sabar dan kami abungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk Bible Independence Church, Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati. Kiranya Engkau terus memberikan kami kesempatan, Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan ini, Tuhan. Biarlah pelayanan ini yang kami mendedikasikan hidup kami untuk mengajarkan sound doctrine itu kepada orang-orang, Tuhan. Kiranya mesej yang kami sampaikan itu biarlah mereka bisa mendengarnya atau mereka bisa menerimanya, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Sydney. Kiranya Engkau juga membuka kesempatan bagi kami, Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang ada di Sydney, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati, Tuhan, untuk Pak Wanda, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan terus kepada Pak Wanda untuk terus belajar, untuk mendapatkan insight yang daripadamu, sehingga beliau ada kebenaran-kebenaran yang baru yang disampaikan melalui hambamu ini, Tuhan, untuk mengajar tentang sound doctrine ini, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, secara khusus juga, Tuhan, untuk Eleus Theological School, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Eleus Theological School ini, Tuhan, sudah menjangkau sampai ke seluruh Indonesia, Tuhan. Amin. Semua video-video yang sudah dilakukan oleh Pak Wanda, maupun tulisan-tulisan melalui Bible Independence Church, Tuhan, kiranya Engkau menjangkau orang-orang, biarlah Engkau menjamah hati mereka untuk mengenal akan sound doctrine ini, Tuhan. Karena pengajaran yang benar akan menghasilkan praktek hidup, praktek beriman yang benar, Tuhan. Amin. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk orang-orang yang belum masih bersikap pasif, Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati mereka, Tuhan, untuk mendedikasikan mereka, untuk be disciple, to make a disciple, Tuhan. Kami rindu memuridkan orang sebelum orang itu memuridkan orang lain, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk murid-murid yang sudah berkomitmen. Terima kasih, Tuhan, Engkau yang sudah membawa mereka untuk belajar tentang sound doctrine, Tuhan. Kiranya Allah terus memperlengkapi mereka, Tuhan. Allah terus membawa mereka untuk berdiri teguh di dalam sound doctrine, berdiri teguh untuk mencari kebenaran yang sejati, mencari, memberitakan Injil yang ngurni, Injil yang tidak dikorupsi maupun tidak di diskon, Tuhan. Tanya Engkau memberkati murid-murid baik yang ada di Indonesia, maupun di Eropa, maupun di Amerika, Tuhan, biarlah murid yang sudah berkomitmen penuh untuk sound doctrine itu meneruskan, Tuhan, pesan yang sudah kami beritakan ini kepada orang lain, Tuhan. Saya juga berdoa, seharusnya khusus, Tuhan, untuk teman-teman, Bapak Ari Wahani, yang ada di, Bapak Ari Wahani, Bapak Lipopang, serta Pak Safri Rinus, di mana mereka sudah mendengar akan pengajaran, akan sound doctrine melalui video-video yang sudah kami lakukan, Tuhan, yang sudah kami posting di sosial media maupun tulisan yang sudah kami beritakan, Tuhan, kiranya Engkau berkati orang-orang ini, biarlah orang-orang ini juga mampu untuk berdiri teguh di dalam firman-Mu, Tuhan, biarlah melalui tulisan-tulisan yang sudah dilakukan oleh Pak Wanda, Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang-orang ini untuk menjadi murid, ataupun merendahkan dirinya untuk menjadi murid di Eleos Teological School, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk teman-teman yang ada di saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Lina Angelin Dumais, Tuhan, terima kasih untuk Ibu Angelin Dumais, yang mana beliau sudah memberikan, sudah berkomitmen untuk menjadi, memberitakan sound doctrine ini, Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati beliau, apapun yang dia lakukan, kiranya Engkau memberkati dia, memberkati pekerjaannya, memberkati kehidupannya yang ada di kasar, Tuhan, kiranya, Tuhan senantiasa bekerja, Tuhan senantiasa beracara di dalam kehidupannya, berikan kesehatan, berikan perlindungan dari COVID-19 ini, Tuhan, di mana di Manado masih tinggi orang-orang yang terinfeksi, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Johanna Rupanggerigu, terima kasih, Tuhan, melalui pelayanan Ibu Angelina Dumais, ibunya, yaitu Ibu Johanna Rupanggerigu, bisa mengerti, bisa memahami, akan sound doctrine ini, Tuhan, terima kasih, biarlah melalui pendengar, akan video-video yang, menambahkan iman, biarlah, biarlah selalu kuat, di dalam Engkau, Tuhan, beri kesehatan terus, beri kekuatan terus kepada Ibu Ruth, Pangkerigo, terima kasih, di dalam, sudah, terima kasih juga, kami sudah mendengar, kabar dari Ibu Angelina Dumais, bahwa mamanya, Ibu Ruth, Pangkerigo, tidak mengalami, sakit yang serius, tapi, hanya membutuhkan, pola, diet yang baik, Tuhan. Terima kasih, itu semua, karena, pekerjaan Tuhan, itu semua, karya Tuhan, di dalam kehidupan Ibu Ruth, Pangkerigo. Terima kasih juga, Tuhan, untuk keluarga ini, dimana, selalu mendukung, pelayanan kami, melalui keuangan, yang, mereka kirimkan, di Indonesia, Tuhan, biarlah melalui, uang-uang yang sudah, pelayanan keuang, yang sudah diberikan, oleh keluarga ini, bisa, kami pakai, Tuhan, untuk menjangkau orang-orang, mengenalkan, sound doctrine Tuhan. Terima kasih, ya Bapak. Saya juga, berdoa secara khusus, untuk Ibu Lina Angelina Dumais, terima kasih, dimana, beliau juga sudah, memberitakan, sound doctrine, melalui messenger, maupun melalui WhatsApp, kiranya, kau memberkati terus, Tuhan, pelayanan Ibu Angelina Dumais, untuk, tetap teguh, memberitakan, sound doctrine itu, kepada teman-teman koleganya, ataupun, saudara-saudaranya, Tuhan. Kerinduan, keluarga ini, Tuhan, juga, adiknya, Ibu Angelina Dumais, dimana, Ibu Lina Dumais, serta suaminya, Pak Doni, sahulata, dimana, mereka, keluarga ini, juga sudah mendengar, akan, sound doctrine, yang sudah diberitakan, oleh, Ibu Angelina Dumais, terima kasih, Tuhan, biarlah, melalui, video-video, yang sudah diberikan, ataupun, tulisan, yang sudah disampaikan, oleh, Ibu Angelina Dumais, ini, keluarga ini, juga, mengenal, akan, engkau, secara, utuh, Tuhan, dimana, memberitakan, Yesus, sebagai Tuhan, juru selamat pribadi, Tuhan, kiranya, aku terus, membawa, keluarga ini, untuk, beriman kuat, di dalam, engkau, Tuhan, kerinduan, keluarga, Ibu, Lydia Dumais, serta suaminya, bahwa, mamanya, mamanya, Pak Doni, sahulata, Ibu, Finn Basar, juga, menerima, Yesus, sebagai Tuhan, dan juru selamat pribadi, Tuhan, kiranya, kau juga, memberikan, kesempatan, Tuhan, untuk, Pak Doni, sahulata, dan Ibu, Lydia Dumais, untuk memberitakan, akan, Yesus, sebagai Tuhan, dan juru selamat, kepada Ibu, Finn Basar, dengan begitu, dia percaya, bahwa, Yesus, itu adalah, Allah yang sejati, Yesus, itu adalah, Allah yang benar, di dalam kehidupannya, kalau masih ada, roh jahat, kuasa kegelapan, hati-hati yang, keras Tuhan, untuk menolak, akan, Yesus, di dalam kehidupan, Ibu, Finn Basar, aku patahkan semuanya itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa, secara khusus Tuhan, untuk Pak John Dumais, di mana, beliau adalah adiknya, Ibu Angelina Dumais, yang, sudah mendengar, akan, sound doktrin, kiranya, melalui, Ibu Angelina Dumais, atau Pak John Dumais, berdiskusi, tentang sound doktrin ini, Tuhan, kiranya, kau juga memberi, kesempatan, kepada Pak John Dumais, di mana, beliau ada, seorang, gembala, di sebuah gereja, yang besar, bilang, melalui, pemberitaan, pemberitaan firman, melalui Pak John Dumais, juga, berisi tentang, sound doktrin, berisi tentang, pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, itu, kepada umatnya, Tuhan, kiranya, kau memberkati, keluarga ini, Pak John Dumais, berserta dengan, keluarganya, Tuhan, kiranya, kau juga memberkati, pelayanan Pak John Dumais, dalam mereka, pelayanan mereka, semakin maju, saya juga berdoa, secara khusus Tuhan, untuk Ibu, Mika Kelopang, yang ada di Jepang, kiranya, kau juga, terima kasih Tuhan, untuk Ibu, Mika Kelopang, yang sudah memberikan, pelayanan kepada kami, melalui, keuangan, yang sudah beliau kirimkan, untuk, pelayanan kami, Tuhan, baik, LSD Logical School, maupun, BIC, Tuhan, kiranya, Bu, Mika Kelopang, juga terus, diberi kesempatan, kepada, Tuhan, untuk terus maju, di dalam engkau, biarlah melalui, share, yang sudah beliau lakukan, di Facebook, di sosial medianya, kiranya, melalui, Bu, Mika Kelopang, orang-orang, juga bisa, mendengar, akan sound doctrine, melalui, Bu, Mika Kelopang, juga, akan menjangkau, orang-orang, khususnya, yang ada di, Jepang, Tuhan, biarlah, mereka juga, mendengar, akan sound doctrine, Tuhan, kiranya, kau berkati, pekerjaan, Ibu, Mika Kelopang, kiranya, kau juga, memberkati, keluarga ini, berserta suaminya, yang ada di Jepang, juga, memberkati, Tuhan, untuk anak-anaknya, Randy, yang sedang kuliah, di Jepang, juga, kiranya, kau memberi, kesempatan, kepada, Randy, Tuhan, untuk maju, terus, di dalam engkau, untuk terus belajar, di dalam engkau, Tuhan, kiranya, kau juga, memberkati, Randy, sehingga, dia bisa selesai, kuliah, S3, dengan baik, Tuhan, dengan, dengan, yang sudah ditentukan, Tuhan, kiranya, kau juga, memberkati, keluarga, Ibu, Mikkel Kelopang, yang ada di, Karegesan, mamanya, biarlah, kau juga, memberikan, kekuatan, kesempatan, juga, untuk, ibu, 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 Mikkel Kelopang, untuk, berjalan terus, di dalam engkau, Tuhan, saya juga, berdoa, secara khusus, Tuhan, untuk, Pak Rian Munte, yang ada di, Medan, kiranya, kau juga, memberikan, kesempatan, Pak Rian Munte, untuk, men, maju, di dalam engkau, berjalan, terus, di dalam sound, Dr. Ting, terima kasih, di mana, kerinduan beliau, ingin belajar, tapi, karena ada keterbatasan, koneksion internet, Tuhan, di Medan, sehingga, itu yang menjadi kendala, bagi Pak Rian Munte, untuk, menjadi bagian dari, LSD, Tuhan, murid, Tuhan, kiranya, kiranya, kau membuka jalan, bagi Pak Rian Munte, untuk, senantiasa, berjalan, di dalam engkau, untuk, memberitakan, juga, sound, doctrine, di, komunitas, komunitasnya, di Medan, Tuhan, kiranya, kau memberkati, pekerjaan, apapun, yang dilakukan oleh, Pak Rian Munte, kiranya, Tuhan selalu, memberkati, saya juga berdoa, secara khusus, untuk Ibu Ramalen Sidamanik, terima kasih, di mana, beliau, sudah mengikuti, eksekusi Kitab Wahyu, minggu kemarin, walaupun, ada sedikit gangguan, tapi, Ibu Ramalen Sidamanik, terhubung juga, dengan kami, sehingga, dia bisa mengikuti, eksekusi Kitab Wahyu, biarlah, Allah terus memakai, Ibu ini, beliau sangat tertarik, akan pengajaran, son doktrin Tuhan, kiranya, kau terus, memberikan kesempatan, Ibu Ramalen Sidamanik, Tuhan, untuk terus, mencari, kebenaran, kebenaran yang sejati, kebenaran yang, akitabiah itu, hanya melalui, pengajaran yang, son doktrin Tuhan, kami, memberkati, apapun, yang dilakukan oleh, Ibu Ramalen Sidamanik, kiranya, kau juga, memberikan, kesehatan, melindungi, dia dari, COVID-19 ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, saya berdoa Tuhan, untuk, pelayanan, yang ada di, Amerika, untuk, Minnesota Bible, Independent Church, MBIC, saya berdoa, untuk, teman-teman, yang melayani di sana, saya berdoa, untuk Pastor Eric, Ibu Vita Ekel, saya berdoa, untuk Pastor Michael, dan Ibu Dika Ekel, beserta dengan, keluarga mereka, masing-masing, saya berdoa, untuk anak-anak, untuk, Kasia, dan, Kaila, juga untuk cucunya, Nior, dan, Tion, untuk Ibu, Syul, dan, Om Yok, juga, Tante Meti, Makasuci, kami menyerahkan, dalam tanganmu, berikanlah, kepada mereka, terus keberanian, untuk memberitakan, sound doctrine, di Minnesota, berikanlah, kepada mereka, Tuhan, kekuatan, untuk terus, berdiri teguh, sebagai, jemaat, yang sound doctrine, berikanlah, kemampuan, kepada mereka, supaya, mereka, sanggup, menyampaikan, berita, kebenaranmu, dan, mereka, mampu, untuk melayani, dengan, kekuatan, daripadamu, sehingga, gereja ini, berkembang, ya Tuhan, saya serahkan, dalam tanganmu, Tuhan, menolong, juga, untuk kelas, sepuluhan, yang akan, dimulai, pada hari, Jumat, waktu, Amerika, dan juga, atau, Sabtu, di Indonesia, pagi, ya Tuhan, tolong, untuk kelas ini, Tuhan, kami minta, kiranya, Tuhan, memberkati, pelayanan ini, kiranya, orang-orang, yang baru, bisa datang, dan bisa belajar, dan mereka, boleh mengenal, sang doktrin, yang disampaikan, dalam kelas, persepuluhan, saya berdoa, Tuhan, pelihara, keluarga ini, berikanlah, keluarga ini, kekuatan, kerukunan, kemampuan, untuk menghadapi, setiap tantangan, tantangan, yang ada, tolong, pekerjaan-pekerjaan, yang mereka lakukan, kiranya, Tuhan, membuat, semuanya, berhasil, saya berdoa, juga, untuk, Pastor Reinhard, dan Ibu, Joyce, Lakawa, Tuhan, kiranya, Tuhan, tolong, beserta, anak-anaknya, Caleb, dan Connor, Tuhan, kiranya, Tuhan, menyertai, pelayanan mereka, juga, yang ada di Minnesota, kami berdoa, semoga mereka, penuh dengan damai sejahteramu, semoga mereka, juga, ditolong, dalam kehidupannya, kami berdoa, semoga mereka, juga, boleh, mencari, kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh, mendapatkan, mengenal, sendoktrin, dengan baik, terima kasih, Bapak, terima kasih, kami, mengucap syukur, untuk keluarga ini, berilah kesehatan, kesehatan, jauhkan, dari semua, marah bahaya, jauhkan, dari virus, COVID, dan tolong, pekerjaan, serta pelayanan, yang mereka lakukan, buka jalan, untuk impian, impian, dan doa mereka, dalam nama Yesus, saya memberkati, keluarga ini, kemudian, kami, mau berdoa juga, Tuhan, untuk, kelas, sound, doktrin, yang akan kami, mulai, Tuhan, kelas yang baru, untuk pengajar-pengajarnya, Ibu Renata, Ibu Erna, Ibu Marcela, kami serahkan, dalam tangan Tuhan, kiranya, Tuhan, menolong, melalui, kelas ini, banyak orang, yang akan, mengerti, akan, sound, doktrin itu, mengapa, perlu, sound, doktrin, mengapa, sound, doktrin itu, menjadi, pusat, pengajaran, yang harus, dipahami, oleh setiap orang, percaya, kami berdoa, agar setiap, pelajaran, yang disampaikan, melalui, guru-guru, yang sudah ditunjuk, itu, dapat membawa, pengertian baru, orang-orang, yang datang, mereka bisa, dibawa, dalam pengertian baru, supaya Tuhan, sound, doktrin itu, bisa dipercayakan, kepada orang-orang, yang bisa dipercayai, dan diteruskan, lagi, kepada orang-orang lain, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, kami, berdoa, berilah kekuatan, pertolonganmu, kepada setiap hamba-hambamu, yang akan berbicara, supaya mereka, boleh diberi, kelancaran, kemampuan, supaya mereka, sanggup, untuk, menyampaikan, Injil, berita yang benar, itu, pengajaran yang benar, di Daskalia, Higienose, kami, mau berdoa, untuk semua, pelayanan-pelayanan, yang kami lakukan, di BIC, Bible Independent Church, dan juga di, ETS, Eleos Theological School, setiap orang, yang sudah, terekspos, dengan sound doctrine, kiranya, mereka, mau berdiri teguh, kiranya, mau bertekun, di dalam pengajaran, yang diajarkan, kami berdoa, untuk, pelayanan-pelayanan kami, kelas-kelas, yang kami lakukan, Tuhan, baik, di hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, kemudian, Tuhan, hari Selasa, seperti ini, kematian doa, juga Tuhan, untuk penjangkauan, penjangkauan kami, orang-orang, yang sudah merespon, sudah banyak, respon, yang kami terima, di dalam, Facebook kami, juga WhatsApp kami, biarlah kami, boleh melayani mereka, biarlah mereka, boleh bersemangat, untuk belajar, dan juga, boleh menyampaikan, kebenaran, kebenaran itu, kepada komunitas mereka, saya berdoa, Tuhan, untuk Bali, yang sudah terbuka, kesempatan di sana, Pak Hari Prem, saya serahkan, dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan, menolong, beri kekuatan, dia Tuhan, untuk setiap tantangan, tantangan, yang dihadapi, beri keberanian, untuk menyampaikan, firmanmu, kiranya, Bali, pulau ini, Tuhan, bisa dijangkau, dengan, sound doctrine, lambat laun, cepat, atau lambat, akan terjadi, berkati, keluarga, Pak Hari Prem, saya mau berdoa, untuk daerah, Kalimantan, Tuhan, banyak, pendengar kami, orang yang mendengar, dan merespon, sound doctrine, di Bontang, Tuhan, saya doa, secara khusus, untuk Ibu Weni, Ripka, terima kasih ya Tuhan, saya doa, untuk Ibu Maria, Tuhan, saya doa, untuk, Ibu, juga, Noveni, yang ada di, Sangata, Tuhan, kiranya Tuhan, memberi kekuatan, kepada mereka, supaya mereka, boleh, semakin berani, dan mengambil langkah, untuk, melayani, di dalam, sound doctrine, dengan berani, mereka, mereka mau, menyampaikan, kebenaran, kebenaran, yang, mereka sudah dengar, jadi, mereka mau bertindak, saya berdoa, serahkan dalam tanganmu, mereka boleh bicara, kepada suami mereka, kepada anak-anak mereka, supaya, orang-orang, yang belum tahu, bisa di, beritahu, oleh, kebenaran, firman, melalui sound doctrine itu, dan mereka, boleh tertarik, kami berdoa juga, untuk, Batam, ya Tuhan, Batam juga, sudah terbuka, bagimu, ada banyak, murid-murid, sound doctrine, yang pasif, maupun, yang sudah aktif, di sana, kami serahkan, Bu Christine, dalam tanganmu, kami serahkan, Bu Rina, Pak Sanin Satrian, dalam tanganmu, Pak Apo Chakra, dalam tanganmu, Rinto, Pak Rinto, Pak Rinto, si, si Mamora, Tuhan, kami taruh, dalam tanganmu, Pak Sima Tupang, Tuhan, ada banyak, di Batam, kami berdoa, kiranya, mereka, boleh, dibangkitkan, oleh Tuhan, berani, untuk, menyampaikan, kebenaran, kebenaran, sound doctrine, kami percaya, waktu dari Tuhan, akan datang, untuk, menggerakkan, orang-orang ini, berani Tuhan, untuk, terus, belajar, dan mengambil langkah, bahwa, kebenaran, kebenaran, sound doctrine, itu harus, diteruskan, kepada orang, yang membutuhkan, ini doa saya, dalam nama Yesus, saya berdoa, amin. Kemudian, saya minta, Ibu Renata, berdoa, untuk, Ibu Ella, Timothy, serta Chloe, kemudian, berdoa, untuk Ibu, Oika Abraham, terus, berdoa, 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 untuk Pak Ulpawanto, Tandibulo, tiga, tiga orang itu, Ibu. mewakili, mewakili daerah, jadi, Marcella, di Menado, di Menado, juga sudah terbuka, kemudian, Pak Ulpa, di Papua, Pak Ulpa, juga bilang, Majelis Rakyat Papua, itu sudah, tereksos, Ulpa, 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 di Jayapura, kita banyak orang juga, di Papua, yang sudah, ada yang di Duga, ada yang di, di Mika, ada yang di, Merauke, ada yang di daerah-daerah lain, yang saya belum tahu, daerah itu di mana, tapi di Papua, kemudian, satu lagi, Bu Oike, kemudian, untuk Bu Oike, katanya, doakan Bu Oike, Bu Oike, berserta, dua putrinya, Alethea, dengan siapa Bu? Ada tiga putrinya Bu, ada tiga, Alethea, sama Marsha, Marsha, tiga apa dua, Bu Oike, sorry, sebenarnya, ada empat, tapi, dua anak sambung, ada di tempat, oma-opanya, oh, oke, baik, dengan itu, Marsha, sama Alethea, baik, yang di, baik, dua, dua, Marsha, sama Alethea, Alethea, sama Alethea, oke, silahkan Bu Renata, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, untuk hari yang diberkati, hari yang selalu penuh kemenangan, di mana kami, berdoa saat ini, dalam perkumpulan doa kami, kami saling mendoakan, saling menguatkan, satu dengan lain, Tuhan, dari tempat ini, aku berdoa, Tuhan, khusus bagi, Marcella Surentu, bersama anaknya, Timothy dan Chloe, Tuhan, engkau memberkati mereka, kehidupan mereka, apa yang mereka perbuat, Tuhan, jadikan hidup mereka, berhasil, dan sangat beruntung, ya Aba, ya Bapak, dari tempat ini, hamba berdoa juga, untuk kota, Manado, atau Minahasa sekitarnya, kiranya melalui, ada orang yang sudah belajar, seperti Marcella, dia belajar, dia dapat memberitakan, sound doktrin, pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar-benar, menyentuh kami, Tuhan, engkau tolong buka pintu-pintu, setiap tempat, yang Ella akan pergi, Tuhan, biarlah pelayanannya itu, dapat menyentuh hati mereka, mereka dapat melihat, ada sinar kemuliaan, di mana, di saat Ella berbicara, Ella berbicara sound doktrin, berbicara, didaskalia, berbicara hal-hal yang benar-benar, ajaran Alkitabia yang sehat, Tuhan, kami doa, agar pelayanan Ella, dimanapun dia berdada, tolong Tuhan, agar ia mampu, ia mampu, dapat memberikan firman ini, hanya engkau yang dapat memberikan semuanya ini, engkau berikan kekuatan, kesehatan, akal budi, hikmat marifat bagi Ella, biar ia senantiasa, engkau yang turut campur, engkau yang berdolak atas hidupnya, untuk anak-anaknya di dalam sekolahnya, Tuhan kiranya engkau memberkati anak-anaknya, apa yang mereka buat, Tuhan, jaga mereka, tutup bungkus dengan malaikat surgawi, dimanapun mereka pergi, apalagi khusus kota Menado, yang saat ini diberi, kami juga dilanda, dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, di saat kami memohon, kami meminta, engkau turun dari tahtamu, engkau adalah pohon kesembuhan, yang selalu memberikan kami, benar-benar kami hanya mengandalkan engkau sepenuhnya, Bapak dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan Ella, dan anak-anak mereka, juga anak-anak kami yang berada di Menado, Tuhan, kiranya engkau menjamah mereka, mereka sudah mendengarkan son doktrin, kiranya engkau menjamah mereka, dan Mary di Menado, Tuhan, itu kerinduan seorang ibu, ada kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga kami, ambar rindu, ada sesuatu yang dasyat, di saat kita memberitakan, tidak sekali ya, pengajaran yang sehat, itu yang membuat kami semakin dekat, dan semakin mengenal engkau, ala yang hidup. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat Ibu Oika Abraham saat ini. Tuhan, engkau yang beracara atas Ibu Oika Abraham, apapun salah yang ia hadapi, seberat apapun, tapi engkau adalah jalan keluar, karena engkau adalah kelegaan, engkau adalah memberikan kami hidup yang benar-benar kekal, kami percaya dikasih alakan dunia ini, sehingga engkau mengharuniakan anakmu yang tunggal, karena kami percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, itu kerinduan kami. Amba berdoa dari tempat ini bagi Ibu Oika Abraham, di setiap masalah yang dia hadapi, tekanan berat, depresi, apapun yang dia hadapi, tapi karena kita berdoa dan memohon kepadamu, Bapak, engkau turut campur atas hidupmu, engkau berikan jalan keluar atas hidupnya, apa yang Ibu butuhkan, engkau yang menyalurkan semua. Semua kehidupannya berhasil dan sangat beruntung. Juga untuk anak-anaknya Alethea dan Marsha, Tuhan, engkau beracara atas hidup anak-anak mereka, karena mereka berseru kepadamu, mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tanganmu. Aku percaya hari ini doa-doa yang kami naikkan, Tuhan, engkau yang mendengar. Juga tidak kami juga untuk pelayanan Ibu Oika Abraham di Kalimantan, biar hanya rohmu yang menyala-nyala menyinari hidupnya, biar hidupnya semakin melekat di hatimu. Ya, Amba tidak lupa berdoa bagi Bapak Ulfawanto Tandibulo, yang sekarang berada di Jayapura, dengan urusan-urusan, kiranya engkau berkati kehidupannya, engkau berkati pelayanannya, ia pun juga rindu Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi di Jayapura, atau di Papua. Tuhan buat pintu-pintu son doktrin terbuka, buat pintu-pintu itu bukan hanya untuk satu tempat atau satu negara, tapi untuk bangsa-bangsa, agar son doktrin terbuka untuk setiap bangsa-bangsa di dunia. Kami percaya hari ini, di mana kami berdoa dan selalu mengucap syukur, meninggikan namamu, memberikan kebaik hidup kami. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat mengalir. Kami percaya Tuhan. Juga Tuhan kami tidak lupa berdoa untuk para janda, anak yatim piatu, orang di dunia. Kau berkati mereka Tuhan. Engkau yang berasal atas hidup mereka. Kami setiap hari berdoa bagi mereka Tuhan. Kau berdoa atas hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kemudian Ibu Oike masih mendengar suara kami? Ya, masih Ibu. Ibu Oike boleh berdoa untuk Ibu Renata. Ya. Ibu Renata ada doa khusus yang minta didoakan Ibu. Terus ada Ibu Tante Dety juga yang minta didoakan. Oh, sudah ada Tante Dety. Ada Ibu Pendeta yang muda, Ibu Deborah Oken. Namanya Deborah Oken. Tante Dety Tante Dety Tante Dety. Ibu Renata Tante Dety Tante Dety Tante Dety. Tante Dety Tante Dety Tante Dety. Dan Ibu Deborah Oken. Yang ada sekarang di rumah. Boleh diulang, boleh diulang. Maaf, maaf. Tidak terdengar. Namanya diulang. Doa untuk Ibu Renata Tangkilisan. Kemudian Ibu Dety Tangkudung. Dan Ibu Deborah Oken. Yang sekarang ada bersama-sama di rumah Ibu Renata. Renata di Amsterdam. Biar Tuhan juga menolong mereka selama kunjungan mereka. Selama mereka ada di Amsterdam. Juga untuk anak-anak Ibu Renata. Ada anaknya Ibu Renata siapa? Debbie? Debbie, my lord. Door. Kemudian Pingkan. Pingkan. Siap. Ibu Oike. Ibu Oike boleh tulis. Jadi ada Ibu Dety. Sebenarnya saya lagi tidak di depan pena. Sebentar saya. Lagi ada yang anak ke Sonia. Iya. Apa-apa. Jadi Ibu bisa sebutkan saja. Nanti kalau teringat ada Ibu Debbie. Anak dari Ibu. Ibu Debbie. Ibu Deborah. Ibu Renata. Ibu Pingkan. Dan Ibu Kristina. Oh ibu Pingkan ya. Sama Ibu Mary. Oh Ibu Mary. Oke oke. Ya. Semuanya ada di Amsterdam. Ada yang di Amsterdam. Ada yang di Manado. Di Tali juga. Oh di Manado. Di Tali. Ya. Bu Oike boleh berdoa bagi kami. Kemudian keluarga kami. Bu Oike ya. Ayah dan istri. Serta anak kami. Dua. Tessa dan Prinsy. Prinsy. Oh baik-baik. Sekolah mereka ya. Oke. Ya baik-baik. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapak kami yang pertaka di dalam kerajaan surga. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan-Mu ya Bapak. Ya Tuhan Yesus kau juru selamat kami. Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan malam sore hari ini. Bahkan pagi hari mungkin di tempat belah dunia lain. Bapak kami berdoa. Kami nyatukan hati kami. Bapak kami mau berdoa. Khusus untuk Ibu Renata Tantilisan. Bapak berkati Ibu ini dalam pelayanannya. Dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya Bapak. Kami tahu. Beliau sangat bersemangat sekali dalam menyebarkan benaran. Firman Tuhan. Mengajarkan sound doktrin terhadap banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Bapak berkati dalam masa tuanya Tuhan. Berkati dalam pelayanannya. Berikan selalu senantiasa, kesehatan, keteguhan hati. Bahkan Tuhan selalu memampukan Ibu ini. Untuk selalu semakin di dalam Tuhan. Juga berkati saudara-saudara, saudara keluarga yang bersama-sama dengan Ibu Renata. Ada Ibu Deborah. Ada Ibu Betty. Bapak kami berdoa terhadap mereka. Tuhan kiranya berkat. Kiranya kesehatan. Kiranya mereka juga boleh semakin bertumbuh. Karena pengaruh Ibu Renata ada di sana. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak dari Ibu Renata Pingkan. Tuhan biarlah kiranya Bapak kau memberkati akan keberadaan Ibu Pingkan ini Tuhan. Sehingga selalu semakin cinta akan Tuhan. Boleh mendengar, boleh mengetahui kebenaran. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dimana Ibu Renata mengajarkan sound doctrine biarlah itu boleh menjadi satu bertumbuh dengan kehidupan Ibu Pingkan. Bapak juga kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami boleh bertemu dengan pastor mana dan Ibu Erna Bapak. Terima kasih Tuhan. Karena kami menjadi mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Sound doctrine yang diajarkan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih Bapak. Karena Tuhan menghadirkan pastor Wanda dan Ibu Erna. Beserta sound doctrine ini terhadap kami. Berkati beliau Bapak. Di dalam pelayanannya. Di dalam kesehariannya Tuhan. Di dalam keluarganya. Ibu dan Bapak Wanda. Di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan semangat biasa. Juga memberkati akan kedua anak mereka. Tessa yang berada di Eropa. Dan pria. Tuhan kiranya senantiasa anak-anak ini bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Anak kebanggaan bagi kedua orang tua. Bahkan menjadi sakti akan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Begitu banyak pokok-pokok doa. Yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan. Sound doctrine mengajarkan kami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena ini selalu bertumbuh di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Yang mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Lalu saya mau minta Ibu Marcella akan berdoa bagi orang-orang yang menyaksikan program kami saat ini. Program kita berdoa. Tolong doakan Ibu yang saya lihat di Facebook saya ada Ibu Meti Sompotan. Doakan beliau yang ada di tinggal di Temegapura saat ini bersama dengan anaknya, menantu, dan cucunya. Tuhan juga tolong dalam kesehariannya. Kemudian berdoa bagi Ibu Mariam. Di sini saya lihat ada Ibu Mariam. Tolong, Tuhan tolong ini Ibu Mariam ini biar dia semakin semangat untuk mencari Tuhan. Dia rindu sebenarnya mengikuti sound doctrine. Dia bilang ke saya, cuma dia sibuk sekali pekerjaannya, dia tidak bisa tinggalkan. Dia bilang dia mau mantau terus. Jadi dua pokok doa ini. Nanti yang lain ke Ibu Christine. Silakan Ibu Marcella. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak untuk anugerahmu bagi kami. Sehingga kami bisa berdoa pada sore malam hari ini. Berdoa Tuhan buat Ibu Meti Sompotan yang berada di Temegapura. Kiranya Tuhan senantiasa memperkati. Tuhan memberikan dia semangat untuk menyala-nyala Tuhan mengiring engkau Tuhan lewat sound doctrine. Biarlah Tuhan dia bisa mengenal engkau lebih dalam lagi. Sehingga pengenalan akan sound doctrine di mana dia Tuhan benar-benar bisa. Tuhan menjadi anakmu yang benar-benar Tuhan bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Yaitu belajar Alkitab secara murni Tuhan. Alkitab yang benar-benar Tuhan sound doctrine. Yang benar-benar Tuhan nyata. Apa yang Tuhan mau Tuhan. Tuhan tolong bantu Tuhan Ibu Meti Sompotan ini Tuhan di Temegapura. Biar dia senantiasa bisa menjadi berkat buat anak cucunya, menantunya. Mungkin Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan menolong dia di dalam segala apapun yang dilakukan. Pekerjaan, usaha, apa saja Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan tolong supaya dia lebih maju lagi di dalam pengenalan akan Tuhan engkau. Yaitu Lord sound doctrine. Tuhan terima kasih Tuhan. Nama menyerahkan Ibu Meti Sompotan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan keluarganya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Ibu Mariam. Tuhan yang saat ini Tuhan sementara online mungkin Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan biar engkau senantiasa memberikan dia kemampuan. Karena dia rindu Tuhan untuk Tuhan bisa mengikuti sound doctrine. Dia sangat rindu Tuhan. Tapi karena keterbatasan waktu Tuhan. Sehingga Tuhan dia mungkin tidak sempat Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada jalan. Karena kami yakin Tuhan lah pemilik setiap kami. Tuhan pencipta kami. Engkau punya cara. Bahkan di saat kami tidak bisa Tuhan sanggup. Kami berdoa buat Ibu Mariam. Kapanpun Tuhan waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan Ibu Mariam akan mengikuti Tuhan. Benar-benar sound doctrine ini. Karena dia Tuhan begitu rindu. Biar Tuhan Yesus sendiri yang datang di hatinya. Dan Tuhan sendiri yang membukakan setiap Tuhan. Pintu-pintu supaya Tuhan. Apa Tuhan yang dia Tuhan rindukan selama ini Tuhan. Terbuka Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan dia. Pintu itu Tuhan. Kami berdoa biar Ibu Mariam semakin hari semakin maju lewat Tuhan. Apa yang dia dengarkan Tuhan. Apa yang dia Tuhan mungkin ikuti selama ini tentang sound doctrine. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan ini dapat menjadi Tuhan satu. Atau Tuhan kekuatan Tuhan buat Ibu Mariam. Sehingga Ibu Mariam Tuhan benar-benar bisa mengikuti Tuhan sound doctrine. Dan banyak jiwa yang terselamatkan lewat Tuhan kehidupannya. Dan berikanlah kesempatan bagi dia Tuhan. Untuk bisa mungkin mengikuti Tuhan. Kegiatan sound doctrine Tuhan. Kapan saja kami percaya. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Mariam ke dalam tangan kasih Tuhan. Pekerjaan dia. Apapun kesibukan dia. Tuhan memberkati. Tuhan menolong dia. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan Ibu Christine akan berdoa. Bagi Pak Reimer. Sumbayak dan istrinya. Serta anaknya. Istrinya Pak Reimer, Ibu Forman Sitorus. Istrinya namanya Ibu Forman. Ada di Sukabumi kan. Pak Reimer juga ini setia belajar. Dia selalu mengikuti. Dari awal akhirnya dia bisa diyakinkan dan terus bertumbuh dalam sound doktrin. Kemudian berdoa bagi Pak Ferry Gunawan. Serta istrinya Ibu Cun Melo. Istrinya Ibu Cun Melo di Sydney, Pak Ferry Gunawan. Bisa dibuka dulu mikrofonnya, Ibu Christine. Lalu ada juga di sini ada Jesse dan Eric. Jesse Abraham dan Eric. Jesse Abraham dan Eric Febrianto. Eric Febrianto. Tolong doakan ya, Ibu Christine. Itu pokok doanya. Silahkan. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Untuk anugerahmu, kasih setiamu yang tak habis-habisnya. Sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan kekal. Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa untuk Bapak Rehmer. Dan Ibu Formansi Torus yang ada di Sukabumi. Untuk keluarga ini Tuhan. Untuk anaknya juga ya Tuhan. Kami percaya. Bahwa Bapak Rehmer semakin hari. Menjadi semakin berpikir, bertindak. Dan memiliki hati yang sound doktrin. Sehingga dia memiliki hati yang selalu bersuka cita. Untuk belajar firmanmu. Sehingga dia memiliki hati yang haus. Dan rindu. Selalu mempelajari sound doktrinmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Formansi Torus. Kiranya Tuhan, Tuhan menambahkan hikmat kepada Ibu Forman. Kiranya Tuhan, Engkau memeliharkan kesehatannya. Biarlah keluarga ini terlindung dari COVID-19. Dari apapun yang mengganggu keluarga ini Tuhan. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan bagi anak-anak yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ferry Gunawan. Keluarga Bapak Ferry Gunawan. Dan Ibu Cun Melo. Yang ada di Sydney, Australia. Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Bapak Ferry Tuhan. Semakin hari, semakin ditambah-tambahkan ilmu sound doktrinnya ya Tuhan. Engkau yang memakai Bapak Ferry dengan luar biasa. Sehingga dia bergiat. Sehingga dia bersemangat. Selalu bersuka cita memberitakan firman. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Ferry Gunawan. Kau tambah-tambahkan hikmat di pikirannya. Dan hatinya semakin rindu memberitakan firmanmu yang sebenar-benarnya. Firmanmu yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Cun Melo. Biarlah senantiasa ada kerinduannya untuk mempelajari. Untuk mencari firmanmu yang sound doktrin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ferry. Biar dia lagi bersemangat menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Sydney. Dia semakin bersemangat. Semakin berapi-api. Semakin memiliki roh. Rindu akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk Pak Ferry Gunawan. Tuhan tutup bungkus keluarga ini. Biarlah terhindar dari COVID-19 Tuhan. Dimana saja pun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Jesse Abraham. Untuk Jesse Abraham dan Eric Fabrianto yang ada di Sydney. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan Jesse. Kerinduan Eric Tuhan untuk ingin tahu lebih dalam lagi. Tentang sound doktrinnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau menambah-nambahkan lagi hikmat. Menambah-nambahkan lagi kerinduannya. Pencariannya. Akan doktrin yang sehat itu. Akan pengajaran yang sehat itu Tuhan. Firman-Mu yang terbebas dari virus apapun. Ya Tuhan, biarlah Jesse memiliki kerinduan. Dan Eric juga Tuhan. Engkau yang melihat kedua anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan yang dihadapinya pada saat ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami percaya kontrol yang luar biasa ada di dalam tangan. Kami percaya ya Bapak. Kau tutup bungkus kedua anak ini Tuhan. Terbebas dari virus COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Salam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang membela kepentingan mereka. Apapun keperluan mereka Tuhan. Biarlah engkau yang mencukupkannya. Dalam pekerjaannya. Atau apapun yang saat ini mereka lakukan. Tuhan kira-kira campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk Jesse Abraham dan Eric Fabrianto yang ada di Sydney. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian satu doa terakhir. Pak Ferry akan berdoa secara khusus untuk Ibu Kristus. Pak Ferry masih ada? Pak Ferry Gunawan bisa dengar? Oh ternyata ada gangguan. Ferry tadi saya dengar suaranya? Ada gangguan. Baik kalau begitu kita akan tutup. Saat ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang kau beri kami ketekunan untuk berdoa. Kami berku berdoa. Ini adalah menjawab kami untuk menyampaikan doa-doa kami. Sekali lagi untuk Ibu Christine di Batam. Dan anak-anaknya. Pak Joshua, Ibu Mira dan anaknya yang lain. Ibu Melani, Tuhan menyertai. Dan biarlah Ibu Christine bersemangat terus. Engkau lihat, dia rindu sekali. Anak-anaknya juga bisa mengenal sound doctrine. Kiranya Tuhan membuka hati mereka ketika Ibu Christine berbicara. Ini doa kami Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap aktivitas sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan tutup pertemuan doa kami pada saat ini. Amin. Terima kasih untuk semua kebersamaan. Dari Sydney kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi minggu yang akan datang. Sampai jumpa lagi untuk kita bicara beberapa menit kemudian. Tuhan Yesus, segera datang. Sampai jumpa lagi.